hai hai assalamualaikum di video kali ini aku akan membagikan tips agar frozen food kita muat banyak di kulkas bagian freezer yang kecil tonton sampai selesai ya ikan ini akan saya masukkan di plastik klik ini dia ya plastik kliknya nih nih bisa dibuka ya ok go go koi kena buka mulut mah buka mulut ya ya betul banget maikana ikan ikan ikannya udah mati oh ikannya udah mati iya kok bisa ikannya mati tau tapi buka mulutnya aja oh dia buka mulutnya aja tapi diam bisa nah ini ikan semuanya ikan-ikan ini ikannya bersama akis hmm boleh makannya tangan akis wow takut sekali nah ikan-ikan ini semuanya udah dikasih garam dan asam iya ini iya 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 coba tutup atanya iya 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 masih banyak spesnya sebenarnya masih bisa untuk spes seminggu lagi Hai nah sangat banyak lagi masih ruang yang kosong ruang kosong itu biasanya aku tempatkan untuk cabai ya cabai aku simpan di dalam juga nah kira-kira seperti ini ya teman-teman semuanya ibu-ibu di rumah yang punya pokoknya sempit masih bisa sebenarnya untuk semingguan lagi belanja ya biasanya untuk ibu-ibu bekerja kayak aku tuh cocok banget pakai ini soalnya dulu pakai kontenet box ya yang seperti di atas itu sempit banget enggak muat sama sekali belanjaan aku bisa eh sempit banget deh pokoknya nggak bisa muat nggak bisa masuk semuanya sekarang udah bisa masuk semuanya terus satu lagi kalau pagi-pagi itu gampang mencairnya tinggal direndam pakai air udah deh langsung cair ya karena dalam plastik juga terus ikannya juga gampang terpisah ya hanya di rendam pakai air dingin biasa Oke deh terima kasih mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi ibu-ibu yang punya kulkas seperti aku ya kulkasnya cuma segede ini freezernya Oke terima kasih jangan lupa like share comment dan subscribe ya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini tinggal direndam aja pakai air akan dia bakal sudah terpisah-pisah ya tinggal di goreng atau di jenis gampang kan kalau dia pakai container box gitu dia masih lengket-lengket nah kalau dia pakai plastik gampang kita memisah-misahnya nah kayak pagi ini saya bisa langsung memasaknya Oke deh gitu kira-kira ya semuanya ya 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 Terima kasih telah menonton!